Halo Assalamualaikum, hari ini saya mau buat pisang kembung Beda dengan pisang goreng biasa, ini bentuk kembungnya bikin unik, luarnya crispy dan dalamnya empuk Oke, simak cara buatnya Masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam mangkok Tambahkan 50 gram tepung beras 2 sendok makan gula pasir dan 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh baking puder, fungsinya untuk membuat gorengan lebih crispy ya Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan Nah, kunci dari pisang kembung biar mengembang saat dikoreng Kemudian aduk-aduk semua bahan kering Tambahkan 300-320 ml air Masukkan air secara bertahap ya Lalu aduk-aduk terus Sampai adonan menjadi halus dan licin Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan mentega Yang sudah dilelehkan dan dinginkan 1 sendok teh pasta vanila Ini bahan opsional ya, biar harum Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata Istirahatkan adonan minimal selama 30 menit Adonan akan mengembang seperti ini Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Kemudian siapkan 10 buah pisang kepok Atau jenis pisang yang cocok untuk digoreng Potong-potong pisang berbentuk koin atau serong Itu sesuai selera Satu buah pisang jadi 7-8 potong Tergantung ukuran pisang ya Kemudian aduk-aduk sampai pisang Terselimuti oleh adonan Koren pisang seperti biasa Dengan minyak panas dan api sedang cenderung kecil Adonan akan langsung mengembang Ini nanti yang disebut pisang kembung ya Polak-balik pisang agar matangnya merata Goreng sampai matang dan kekuningan Kemudian angkat pisang kembung dari minyak goreng dan tiriskan Satu resep hasilnya banyak banget Sampai 80 buah Sebagian ini udah dicemilin sih Hehehe Nah hasilnya itu bulat-bulat Mengembung seperti bola Kalau posisi hangat Diluar keras dan crispy Dalamnya empuk ya Nah bisa banget dibuat ide jualan ya Tata dalam wadah stereofoam Nah yang stereofoam kecil Isi 10 buah Yang besar isi 20 buah Untuk toppingnya Beri susu kental manis secukupnya Kemudian bisa ditambahkan glis coklat Atau rasa yang sesuai selera Satu resep ini bahan modalnya Habis Rp36.000 jadi 8 porsi Atau modalnya Rp4.500 per stereofoam kecil Harga jualnya bisa Rp8.000 sampai Rp10.000 Labanya lumayan banget kan ya Untuk toppingnya Sesuaikan selera Disini saya kasih glis coklat Dan red velvet Lalu saya tambah keju parut secukupnya Pisang kembung sudah jadi Siap untuk disajikan Selagi hangat ya Sekarang yuk mari kita coba Pisang kembung ini Rasanya manis Kurih Teksturnya enak Empuk Renyah di luar Kayak makan donut sih ya Rasanya nagih banget Apalagi dengan topping Rasa sesuai favorit kalian Tekstur dalamnya empuk Rasa pisangnya berasa Mantep pokoknya ya Kalau punya pisang Wajib banget tuh Dicoba resep pisang kembung ini Oke selamat mencoba ya Semoga resep ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax